Alhamdulillah, Alhamdulillah, Amin Relawan Santri Dukung Ganjar mengenalkan budidaya bibit durian kepada warga melalui pelatihan kewirausahaan Kegiatan ini dilakukan di Jalan Raya Tambak Sogra, Kedusun 2, Karang Cegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada Jumat 8 Desember Menurut Koordinator Nasional Santri Dukung Ganjar, Ustadz Acep Amirudin Selain untuk konsilidasi relawan, pelatihan ini juga bertujuan untuk menggairahkan ekonomi kerakyatan di pedesaan Dipilih budidaya durian karena durian merupakan salah satu buah yang paling banyak disukai masyarakat Indonesia Kegiatan ini memanfaatkan momen musim durian Warga diberi edukasi bagaimana cara memudahakan bibit durian yang baik dan benar Dari relawan santri Dukung Ganjar ini bahwa masyarakat lebih menjaga tradisi pertanian yang ada di perkampungan Karena ketika pertanian itu dijaga lalu diberdayakan ini akan menggerakkan ekonomi di pedesaan Dan itu akan membangkitkan semangat generasi muda Jadi anak-anak muda sekarang kan perginya ke kota Tapi kalau penggerakan ekonomi di desa, itu mereka juga akan bisa bertahan di desa Sementara itu, salah satu peserta bernama Siti Utami mengaku Setelah mengikuti pelatihan kewirausahaan Dirinya terinspirasi untuk melanjutkan budidaya durian untuk dijadikan usaha nantinya Menurut saya sangat bermanfaat ya mbak Jadi kita jadi tahu bagaimana cara membuat membudidaya bibit durian Dari awal yang awalnya kita nggak tahu apa-apa Tahunya namanya bibit itu dari biji langsung Langsung udah gitu aja ternyata nggak harus ada Dipotong dulu harus ada caranya sendiri Seperti itu Ya karena disini kan masih jarang yang membudidayakan tanaman durian mbak Jadi saya ingin ikut, ingin mengetahui bagaimana cara membudidayakan tanaman durian Insya Allah akan saya teruskan untuk membudidayakan bibit pohon durian Karena disini kan masih jarang sekali untuk pembudidayaan bibit durian itu Pelatihan kewirausahaan ini sebagai langkah menunjang ekonomi kerakyatan di pedesaan Masyarakat diharapkan dapat menjaga tradisi perkebunan untuk terus diperdayakan Guna mendorong semangat generasi pemuda dalam mengembangkan daerahnya untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah Sampai jumpa